Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Nah selanjutnya kita sangrai kulit dan kepala udang Kita tunggu hingga berwarna kemerahan ya salah-salah kors Nah setelah berubah warna dan aromanya sudah keluar Selanjutnya kita masukkan air Lalu kita bisa menambahkan jahe untuk mengurangi bau amisnya Lalu rebus di dalam api kecil sampai airnya berkurang dan kuahnya menjadi orange kecoklatan Nah setelah airnya berubah menjadi orange kecoklatan Selanjutnya kita angkat lalu saring Dan kaldu udang siap untuk digunakan Itu tadi tips cara membuat kaldu udang Ternyata caranya benar-benar segera aneh Saya selalu kors Jangan lupa untuk mencoba di rumah ya Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel kita Bye bye Terima kasih